Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis Saya adalah mahasiswa program studi teknik informatika Unis Nujibara Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan sebuah video tutorial Cara membuat game sederhana menggunakan aplikasi Construct 2 Video tutorial ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah game teknologi Dimana ketentuan tugasnya adalah Yang pertama, buatlah layout baru, kemudian buat game sederhana dengan tema bebas Yang kedua, hubungkan ke tombol play yang sudah dibuat tadi Yang ketiga, ilustrasinya adalah ketika tombol play dipilih Maka muncul dua pilihan menu game Yaitu game puzzle dan game baru yang sudah Anda buat Nah, kita langsung saja kita buka Construct 2 Di sini saya tidak membuat project baru Akan tetapi melanjutkan game puzzle yang sudah saya buat kemarin Yaitu dengan cara file, pilih open Kemudian pilih project yang akan kita lanjutkan Dan open Nah, ini adalah game puzzle yang saya buat kemarin Kita cek terlebih dahulu Game ini hanya mencocokkan angka dengan jumlah buah yang ada di samping Apabila salah, maka angka akan kembali ke tempatnya semula Nah, seperti itu Apabila benar, maka angka akan berada di dalam kotak Kita close Oke Pertama, kita tambahkan layout terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada layout Kemudian add layout Kita add event shape Kemudian kita kasih nama layoutnya home Enter Kemudian kita atur layout size-nya menjadi 1280,720 Nah, untuk mengatur ukuran yang ada di layar Kita tekan control Kemudian scroll pada mouse Untuk Nah, kita tekan space Kemudian geser dengan mouse Seperti ini Nah Pertama, kita masuk ke layar dulu Kita buat background-nya Kita buat layar background Kita kasih nama bg-home Kemudian kita Insert new object Pilih sprite Kasih nama bg-home Kemudian insert Kemudian klik kiri Pada layar Pilih load an image from a file Kemudian pilih background yang akan kita gunakan Ini ada tulisan Image is very large Foto terlalu besar Kita sesuaikan ukurannya menjadi 1280,720 Kemudian enter Setelah itu kita sesuaikan Dengan layout yang ada di monitor Kita rapikan Seperti ini Nah Kalau dirasa sudah rapi Kita kunci Layer home Kita buat layout baru Yaitu kita kasih nama Tombol Dimana nanti ada Isinya tombol fly Dan tombol exit Setelah itu Kita masukkan Ke layar tombol Yaitu fly Kemudian kita insert Kita masukkan gambar Yang akan menjadi tombol fly Setelah itu Kita close Kita sesuaikan ukurannya Nah Gini cukup Terus Kita tambahkan juga Film lagi Setelah itu Kita tambahkan juga Tombol Exit Dan cara klik Kanan Insert object Pilih sprite Kemudian kasih Nama exit Dan insert Pilih Tombol exit Oke Nah seperti ini Kita kesipkan Kita luruskan Nah Cukup Setelah itu Kita Kasih inputan Dengan cara Double click Pada layout Kemudian kita kasih Mouse Insert Kemudian kita kasih lagi Touch Insert Kemudian Kita kasih inputan Yang terakhir Yaitu Browser Kita ketik aja Bisa Browser Kita pilih Insert Setelah semuanya Jika kasih inputan Kita akan memberi Sebuah event Seed Untuk memberikan Event Dan action Ini kita Dengan terlebih dahulu Menjadi Event Seed Home Biar kita Tidak bingung Kemudian Kita double click Disini Event Seednya Nah Ini adalah Tampilan Event Seed Home Kemudian kita Add event Kita pilih Mouse Mouse Kita pilih Kursor Is over object Jadi nanti kita Akan membuat Ketika Tombol Play Dan tombol Exit Disorot oleh Kursor Maka Ukurannya Akan membesar Dan mengetil Mari kita Buat Kemudian pilih Kursor Is over object Kemudian klik next Kita pilih Objectnya Yaitu yang pertama Object Play Terlebih dahulu Nah Kita Done Kemudian Kita add Action Kita Kasih Tombol Play Pilih Set Size Untuk Mengatur Ukurannya Set Size Kemudian next Kita Kasih Maaf Saya lupa Tadi ukurannya Yang Tombol Play Kita Cek Dulu Nah Setelah Itu Kita Kasih Tombol Play Nah Yaitu Set Size Kemudian next Kita 10 100 10 10 10 10 Kita Kalau Salah Benar Ini 220 Ini Kasih 250 Kita Coba Nah Sudah Bisa Kan Tetapi Belum Bisa Mengecil Tombol Action Juga Belum Bisa Di Apa Apa Kan Kita Ulangi Langkah Yang Sama Yaitu Add Event Seed Kemudian Kita Pilih Mouse Pilih Cursor Is Over Object Kemudian Pilih Object Yaitu Object Fly Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Kanan Pada Cursor Is Over Object Yang Tombol Fly Kita Pilih Invert Kemudian Kita Add Action Nya Ketika Tombol Fly Dipilih Maka Kita Pilih Set Size Ukurannya Akan Berubah Menjadi Kemula Yaitu Satu Dan Down Nah Kita Cek Nah Jadi Gitu Kita Tambahkan Juga Tombol Exit Tombol Exit Ini Ukurannya Biar Tidak Lupa Kita Add Event Kemudian Kita Pilih Mouse Kemudian Pilih Cursor Is Over Object Kemudian Pilih Tombol Nya Yaitu Disini Kita Akan Tombol Exit Kemudian Done Kemudian Kita Add Action Kemudian Kita Pilih Tombol Nya Kita Ketik Saja Exit Next Kemudian Set Size Untuk Mengatur Ukurannya Membesar Dan Ngecil Ini Adalah Ukurannya Tadi Kita Kasih 183 Exit 1 80 Nah Dekat Ini Kita Down Kemudian Cara Cepatnya Kita Bisa Langsung Kopas Disini Diklik Kita Ctrl C Atau Klik Kanan Kita Pilih Copy Terus Kita Paste Ctrl V Kita Copy Ctrl V Nah Kita Tinggal Edit Ini Kasih Infor Ini Ukurannya Dikembalikan Seperti Semula Yaitu 163 160 Sehingga Ketika Tidak Disorot Oleh Kursor Maka Ukurannya Akan Kembali Seperti Semula Nah Kita Cek Lagi Apakah Berhasil Atau Tidak Nah Jadi Nanti Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Ini Nanti Ketika Tombol Exit Ditekan Maka Ini Akan Keluar Terus Kemudian Ketika Tombol Play Ditekan Maka Akan Menuju Kemenu Pilihan Caranya Gimana Kita Buat Kita Add Event Kemudian Kita Pilih Touch Untuk Memberikan Disini Kita Akan Membuat Tombol Exit Terlebih Dalu Agar Berfungsi Kemudian Kita Klik Next Kita Pilih Pilih Kita Pilih Tombol Nya Isto Change Object Ketika Object Dintuk Maka Kita Akan Kemudian Kita Add Action Kita Pilih Browser Kemudian Asetnya Close Jadi Ketika Tombol Exit Disentuh Maka Browsernya Akan Close Jadi Seperti itu Kita Coba Apakah Bisa Atau Tidak Diklik Nah Sudah Bisa Kemudian Kita Akan Membuat Ketika Tombol Play Diklik Maka Akan Mengarah Ke Layout Selanjutnya Kita Sebelumnya Kita Buat Layout Terlebih Dulu Yaitu Layout Pilihan Dengan Cara Klik Kanan Add Layout Kemudian Add Infancy Kemudian Kita Kasih Nama Pilihan Nah Kita Atur Layout Size 1780 720 Kemudian Kita Atur Size Nya Jadi Kita Geser Kemudian Pulangi Langkah Yang Tadi Yaitu Kita Input Background Terlebih Dahulu Kita Kasih Background Pilih Sprite Kemudian Kasih Nama BG Pilihan Nah Kemudian Klik Insert Kita Klik Kemudian Loading Image Kemudian Kemudian Kita Pilih Background Yang Akan Kita Buat Nah Ini adalah Background Yang Akan Saya Buat Kita Atur Rukulannya 1280 Balik 720 Seperti Ini adalah Background Ketika Sudah Rapi Kita Kunci Agar Tidak Berubah Posisinya Kita Tambahkan Layer Baru Yaitu Layer Tombol Enter Kemudian Enter Kita Masukkan Object Yang Akan Jadi Tombol Yaitu Defter Game Insert Kita Loading Image Kemudian Kita Pilih Ini Pilihannya Nah Ini Ada Loader Terangan Lulisan Gambar Terlalu Besar Kita Kecilkan Kita Kecilkan Nah Seperti Ini Ini Dan Kita Kasih Tombol Kecilkan 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 New Object Kemudian Pilih Subtries Kita Pilih Puzzle Ini Kemudian Insert Kita Let Image Kemudian Pilih Puzzle Ini Kita Close Kita Atur Ukurannya Set Seperti Ini Kita Lapikan kemudian kita pilih spread lagi pilih nah kita insert yaitu sepeda sepeda santai close ukurannya terlalu besar kita kecilkan sampai sesuai dengan yang kita inginkan kita samakan ya udah sama kita rapikan seperti ini kemudian kita tambahkan pencetnya objek yaitu objek kembali back pilihan nah ini adalah tombol back jadi ketika tombol back nanti disentuh maka akan kembali ke halaman utama kita taruh di sini kita coba ke atas sedikit kiling sedikit kita rapikan kemudian kita kembali ke menu home kita akan memberi fungsi pada tombol play ketika tombol play diklik maka akan menuju ke layout pilihan sebelumnya jangan lupa save karena takutnya nanti hilang kita klik add event kemudian pilih touch next is pilih is touching object ketika objek dipilih yaitu tombol play keklik play kemudian kita tambahkan actionnya yaitu kita pilih kita pilih kita pilih system kemudian kita pilih go to layout layout mana yang akan kita tuju yaitu layout pilihan seperti ini nah jadi nanti ketika tombol play diklik maka akan menuju ke layout pilihan kita coba kita pilih kita pilih oh salah ntar coba nya ke menu air home kita pilih go to ke nah ketika tombol play dipilih maka akan mau juga layout selanjutnya nah itu deh kita close kemudian kita layout home sudah selesai kita tinggal lanjutkan ke game puzzle nya layout pilihan kemudian kita memberi event sheet yang sama yaitu ini di rename terlebih dahulu yaitu event sheet pilihan enter kemudian ketika tombol puzzle ini nanti dipilih maka akan menuju ke game puzzle ketika sepeda santai dipilih maka akan menuju ke game sepeda santai nah ketika tombol back dipilih maka akan kembali ke layout home kita buat terlebih dahulu itu kita buka event sheet pilihan kemudian kita add event yang pertama kita akan memberi efek tentang ketika disorot kursor maka akan bisa mengecil kita pilih mouse kemudian next pilih kursor is over object kemudian pilih tombolnya yaitu puzzle klik ok kemudian don't kemudian kita tambahkan action pada tombol puzzle kemudian klik next kemudian kita pilih set size untuk memberikan efek besar mengecil kita isikan 400 dan 320 oh bukan 140 kemudian down kemudian kita tambahkan lagi bisa ctrl c dan v atau copy paste biar cepat kita pilih 389 dan disini isikan ini awalnya yaitu 125 kemudian kita klik kanan pilih import kemudian kita add event lagi pada event secilihan kita pilih mouse kemudian next kemudian kita pilih cursor is over object kita pilih objectnya yaitu sepeda kemudian klik ok don't kemudian kita add action lagi kita pilih tombol sepeda kita pilih efek set size kemudian next kemudian kita isikan 400 dan 140 dan down kemudian kita copy paste lagi ctrl c c kita ubah size nya seperti semula yaitu 389 dan 125 kemudian tekan down kemudian klik kanan kemudian pilih invert untuk tombol kembali kita juga kasih efek yang sama kita pilih mouse kemudian kita cursor is over object kemudian pilih tombol back kemudian klik ok down kemudian kita tambahkan action nya kita pilih tombol back kemudian pilih next kemudian kita pilih set size kemudian next kita ganti 167 dengan 120 kemudian down kemudian kita copy paste lagi kita kembalikan ukuran semula yaitu 154 dan 110 kemudian down kita ini di klik kanan pilih insert kita coba cek apakah ada kesalahan atau tidak oke sudah tapi tombol puzzle nya belum bisa di klik kita kasihkan fungsi kita oh iya tadi tombol kembalinya belum kita tombol kembali dulu kita beri event touch kemudian next kemudian pilih is touching object ketika object dipilih maka tombol kembali ini kita pilih tombolnya kemudian kita kasih action nya kita pilih system kemudian next kita pilih go to layout nah ketika click ditekan maka akan kembali ke layout home kita pilih down begitu juga sama kita tambahkan event lagi untuk yang tombol puzzle tombol puzzle kemudian kemudian kita klik next oh maaf pertama kita touch dulu ketika tombol puzzle di touch kita pilih tombol puzzle kemudian ok done nah setelah itu kita tambahkan action nya kita pilih sistem kemudian kita pilih go to layout atau pilihan layout yang akan dituju kita ubah tombol puzzle nya ke menu layout puzzle kemudian down ok setelah itu kita cek apakah sudah 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 atau sudah belum kembali dari awal ok fly nah sudah berhasil nah disini alangkah baiknya juga kita tambahkan tombol back agar nanti bisa kembali berarti kita masuk ke layout puzzle layout puzzle kemudian kita klik kanan insert new object pilih sprite kemudian kita kasih nama pick puzzle kemudian insert kita masukkan member pick nya kemudian nah ini ini kita berada di layer background kita ubah dulu ini kita ubah ke layer game nya caranya klik kemudian layer background kita kunci kembali nah setelah itu kita kasih tombol back setelah itu kita langkah ping kita taruh atas aja biar kelihatan rapi kita ini digeser kebawah kemudian tombol back nya ditaruh di atas seperti ini kita oh jangan kita tombol back nya taruh di sebelah kanan saja nah seperti ini kemudian kita kasih action nya kita masuk ke event fit puzzle kemudian add event pilih touch kemudian next pilih if touching object next kemudian kita pilih back yang puzzle kemudian kemudian kita tambahkan action kemudian pilih sistem kita kembalikan ke layout pilihan seperti ini kita down oh salah kita layout nya yaitu oh benar down kita coba kan dalam sekarang kita membuat sepeda santai agar bisa caranya pertama kita buat sepeda santai terlebih dahulu kita buat layout sepeda santai kita add kemudian ini kasih nama sepeda kepeda kemudian enter kemudian kita ganti layout size nya 1280,720 kemudian kita enter nah seperti ini kita atur tampilannya kita sesuaikan setelah itu pertama kita masukkan background nya terlebih dahulu kita buat background layer nah ini adalah kita langsung double klik kita pilih kita tulis background sepeda kita insert kita masukkan background nya ini lalu kita atur ukurannya menjadi 1280,720 gen enter nah kita rapikan seperti biasa setelah hit itu kita masukkan objek lagi disini nanti akan saya kasih awan objek sebagai hiasan kita masukkan awan dan insert kita masukkan disini make do then open nah setelah seperti ini setelah itu kita masukkan eh tanya jalan nya untuk sepeda berjalan kita kasih namanya still till the ground nah kita masukkan jalan nya kita open dan kita close nah perbedaannya kita scrub dulu biar rapi ini perbedaannya ketika pakai skill background kita bisa atur luas dan panjang dari till background sesuka hati seperti ini nah kita masukkan disini oke setelah itu kita kasih awan dan jalan jalan biar kita masukin biar nya kita pilih biar biar balet agar awan nanti bisa bergerak lurus ke depan kemudian kita masukkan biar share web agar awan nanti bisa looping jadi bisa bergerak secara terus-menerus begitu juga dengan jalan kita kasihkan web dan bulet agar bisa segera bulet bulet kita ketik bulet nah kemudian close nah sekarang kita coba jalankan nah awannya bisa bergerak kalau nanti awannya bergerak kekiri caranya yaitu dengan ini kita tarik ini kekiri kita kasih 100 angle 180 kemudian jalan juga angle nya kita kasih 180 kasih 180 setelah itu ini kan posisi terbalik caranya mudah kita double klik kemudian kita balik posisinya pilih klip nah kita close nah ini juga sama untuk jalan nya kita balik double klik go dan pilih klip dan close nah sudah jadi kemudian kita masukkan sepeda nya agar agar bisa itu kita masukkan sepeda sepeda kita insert kemudian pilih sepeda mana sepeda ternyata masih di download ini ini dia kita open kita crop biar rapi kemudian kita sesuaikan ukurannya ini jalan nya nah agar nanti bisa melompat-lompat kita copy paste jalan nya kita kita copy paste scroll scroll c taruh sembarang nah satu ini oke nah satu ini oke setelah ini kita kita run nah ini sepeda nya belum bisa jalan agar bisa belum bisa melompat-lompat agar bisa melompat-lompat kita atur bentar ini dikasih speednya diatur 200 speed awalnya kita atur menjadi 100 kita atur menjadi 100 semuanya 100 ini juga 100 terus balingnya ini juga 200 oke setelah itu kita kasih behavior pada karakternya dengan cara klik behavior kemudian kita kasih platform agar platform agar bisa berjalan kemudian pada jalan kita kasih behavior tambahan yaitu solid agar nanti sepeda bisa berjalan di atas jalan ini juga dikasih behavior solid kalau tidak setelah itu kita coba seperti ini nah ini masih ada kesalahan ketika karakternya jatuh tapi tidak bisa muncul lagi kita set caranya teman bagi teman kita masuk ke project kemudian kita pilih event fit 1 ini kita rename terlebih dahulu menjadi beda setelah itu kita masuk dengan double-click kemudian kita tentukan agar nanti bisa masuk kembali dengan cara tersebut dulu kita masuk di sini kita set event kemudian kita set posisinya sepeda kemudian kita pilih is outside is outside nah kita ini pilih is outside kemudian kita tambahkan actionnya ketika kita si sepeda ini melewati layout atau terjatuh kita action-nya yaitu set position kita pilih ini dulu sepeda kemudian set position set position next kemudian kita kasih posisinya gini posisi awalnya yaitu 129 dan 540 kemudian John kemudian kita tambahkan tombol kembali supaya kita bisa kembali ke halaman sebutnya kita insert kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita tambahkan icon kembali oke Shirley untuk joe kita keinginan dinsR kita taruh hai mining awannya ndak turunkan semuanya negara kita peluk muftian turunkan ini kita kasih tombol kembali di sini nah seperti ini kemudian kita kasih listen pada tombol kembali ketika ditekan maka stouching object maka spek sepeda oke kita tambahkan actionnya yaitu sistem yaitu kembali ke layout pilihan seperti ini nah sekarang kita set terlebih dahulu kemudian kita coba nah seperti itu nanti jadinya oke game puzzle Oke sudah selesai kita close kemudian kita cek yang ini ketika jatuh maka akan mengulang ke sana nah seperti itu kita sudah selesai sampai di sini kita coba dari awal kita pilih sepeda santai kita pilih sepeda santai Oh belum ada fungsinya kita masuk ke pilihan nah kita masuk event pilihan kita kasih touch touch next kemudian pilih is touching object kemudian pilih sepeda santai sepeda kemudian don kemudian action kemudian kita pilih sistem kemudian kita arahkan ke layout sepeda nah seperti itu nah kita cek ulang supaya tahu kesalahannya lagi nah sudah bisa ketika jatuh bisa kembali lagi nah ketika jatuh bisa kembali lagi nah kembali lagi oke mungkin itu saja dari saya apabila ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kulit dan telah kami udah buat nonton nah disambil ngomongan